ini dia Ferdi yang syak langsung saja keeper muda calon model ikan songai Alexander baik tangguh di sisi kiri senang bercanda dengan satu tim nomor punggung tiga siapa lagi yang membuka? Samsul Ardegri Eggs Ekansana K'punggung 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 Namor punggung 5 posisi belakang Pemain senior persenialan Dan sempat memperbundi nasional Indonesia Siapa dia Taufik 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 Tampak tangan Taufik Ini dia Anak muda Yang sempat diminati oleh tim-tim Dari Amerika Latif Termasuk Penaro Bernama punggung 12 Siapa lagi kalau bukan Jaila Ada suaranya Nomor punggung 14 Promosi dari perjalanan U21 Dan juga mantan kapten U21 Berposisi belakang Biru Walidah Pemain nasi kedua Yang didatangkan berjalan musim ini Sebelumnya bermain di Supan Budi, Thailand Bernomor punggung 15 Marcio Rosario Selanjutnya Menjadi tanten dari Marcio Termasuk pemain senior Dan juga menjadi pemain yang Tidak pernah bong promi Untuk bisa dilewati oleh lawan Bertombor punggung 23 Langsung saja Kira-kira sampun Ini dia Berikutnya Memain yang dapat berdapat di posisi BAC ini dan juga BK Promosi dari perjalanan U21 Nomor punggung 30 Selalu cekatan dalam hal Sekarang serangan lawan Langsung saja Mana lambongan tepuk tangannya Untuk Eji Tauwi Pemain kidal Yang selalu memberi warna baru Setiap pertandingan Dari persialan lambongan Nomor punggungnya 36 Dengan rambut bergaya Pemain-pemain Korea Selatan Hati-hati Dan pemeriksa Ini dia Eji Gunawan Oke Tepuk tangan dong Eji Kapok Eji Kapok Gunawan Berikutnya Pemain promosi dari U21 Nomor punggung 86 Posisi belakang Rio Pratama Ini dia Pemain senior Anak petawi Yang malam buana Di romongan Nomor punggung 2 Ada yang kenal Jainal Ribin Pemain yang satu ini Terkenal dengan gaya Permainan keras Dan sebelumnya Pernama punggung PSS Sleman Dan juga Alematronos Bernomor punggung 7 Dan juga sama Seperti ini Gunawan Rambutnya Belak pinggir Juan Refi Pemain senior Yang banyak menjadi teladan Bagi para juniornya Nomor kostum yang 8 Hari ini Saya meminta dia Untuk tampil Di atas panggung Pemainan PC Siapa lagi Kalau bukan Ebo Eka Rambani PC nya dipakai Juan Pak Haji Tiga bulan Bersama dengan Persalahan Pemain di PSG Kini Jatuh hati Dengan Lamongan Dan mudah-mudahan Tidak jatuh hati Dengan perempuan Lamongan Karena sudah ada Menunggu di Bandung Nomor punggung 13 M Agung Pribadi Tidak jatuh hati 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 Menunggu spek Tidak jatuh hati Tidak jatuh hati Tidak jatuh hati Tidak jatuh hati U21 juga Kelincahan dan permainan yang Menjadikan coach Harry Kiswanto meminangnya Bertomor pukul 28 Langsung saja kita sebut Sandi, siap dia Khususnya satu ini sih harus main-main marking Kurang keras Ini dia Laringnya Bikin lawan coach Harry Jebola Rasifah Saat ini juga bergabung Di timnas asuhan coach 9 Bernomor pukul 76 Beroperasi di sektor Lini tengah Kurva Boy L Amania Siapakah dia Sandi Rangani Ini dia Calon bintang Eh udah bintang deh Bintang masa depan Dari perjalanan lawan Selanjutnya Ini juga tidak kalah bintangnya Saya selalu menyebut namanya Dengan nama Muni Di belakangnya Pemain senior Yang saat ini kembali Pulang Ketanah Ketep Yang membesarkan namanya Bernomor pukul 9 Siapa lagi kalau bukan Sonsul Sonsul Harim Muni Dia 3 bulan bersama dengan persen Lamongan di TSC Dan dia juga ingin Kembali menunjukkan Aksi yang menawan Siapa lagi kalau bukan Itu dia Nomor pukul 10 Sibota Yvonne Karlo Anggota tim nasional Indonesia Bernomor pukul 11 Yang saat ini dikabarkan Sedang sakit ya Tapi kita berdoa Untuk segera kesembuhannya Dan langsung saja Kita beri tepuk tangan Untuk bintang baru Persiala Lamongan Atau Nurhardianto Mudah-mudahan Nurhardianto Bisa kembali sehat Bisa kelangsung Bergabung dengan Persiala Lamongan Di Gojeng Trafaloka Liga 1 2017 Selanjutnya Pemain dari Persiala U21 Nomor pukul 77 Ini dia Fahmi Al-Ayumi Mana tepuk tangan Yang buat Fahmi Berikutnya Nomor pukul 97 Juga dari Persiala U21 Langsung saja Bima Nisa Sama lagi-lagi promosi Dari Persiala U21 Ini dia Avanti Dan tau gak Kalau Gojeng Terakhir Liga 1 2017 Punya satu kelebihan Dibandingkan dengan Kompetisi-kompetisi sebelumnya Ada yang namanya Marki Player Dan sekarang Yang saya kenalkan Adalah Pemain yang menjadi Kekuatan Kekuatan Liga Dan diharapkan Bisa mengubati Kekecewaan Atau juga mungkin Kekalangan dari Masa terlambungan Terhadap Playmaker Playmaker sebelumnya Nomor pukul 90 Jose Emmanuel Barbosa Kuluk 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 Saya akan memperkenalkan Pelatih-pelatih yang hebat Kita mulai Dari pelatih kepala Dari persen alamongan Legenda sepak bola Indonesia Salah satu liberu Terbaik yang pernah lahir Di Indonesia Dan juga Pernah mengantarkan Indonesia menjadi Salah satu kekuatan Di sepak bola Asia Bari tahun 80-90-an Yang pernah menjadi juara Dili di Indonesia Mersama dengan Bandung Raya Hadirin dan Pemirsa Langsung saja Coach Harry Chris Hwanto Dilanjutkan Dengan para asistennya Langsung saja Saya panggilkan Ragil Sudirman Berikutnya Asisten juga Dari Coach Harry Chris Hwanto Kita sambut Eric Ibrahim Dan terakhir Dan terakhir Asisten juga Dari Coach Harry Chris Hwanto Kita sambut Ini dia Taufi Dan di bagian nani tambahan Perlekaman persen alamongan Ada beberapa Nama Seperti Bung Tony Ini dia Bung Tony Yang begitu menawan Dengan Jas berwarna putih Untuknya Dan juga ada Bung Zaman Dan juga ada Dokter Hasin Sebagai Dokter Klub Persela Lapungan Semangat baru yang ada juga Di Persela Lapungan Dan kali ini Hadir juga Mewakili Keterasi muda Yang ada di Lapungan Saya mendapatkan bocoran Mantan Camat Yang di Lapungan Ini yang ngasih tau Asisten manager Mas Agus Langsung saja Ini dia Manager muda Ganteng maksimal Yuna Ahmadi Ketuluh sama Mas Yuna Asik Dan selanjutnya Semua yang ada disini Semua prestasi Dari Persela Lapungan Pastinya Karena Andil Dari beliau Karena Arahan Dari beliau Berhitung tangan Yang meriah Semeriah-meriah Yang bisa ada Di alun-alun Lapungan Ini dia Bapak Bupati Lapungan Haji Fadli Beserta Portopinda Tapi mohon Kepada Bapak Bupati Beserta Dengan Portopinda Untuk naik Atas panggung Dari beliau TENAM